Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke baik Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di baik Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Rumahku adalah rumah doa. Para suster, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Itu adalah ungkapan Yesus ketika ia sudah memasuki kota Yerusalem, khususnya di baik Allah. Karena tujuan utama Yesus memasuki kota Yerusalem adalah memulihkan citra dan persona baik Allah sebagai rumah doa. Salah satu hal yang membuat Yesus menangis yang kita dengar dalam Injil kemarin itu adalah situasi di Yerusalem terutama sikap-sikap orang di sana yang tidak menghargai Yerusalem sebagai kota suci, kota Tuhan. Dan bahkan sampai baik Allah pun mereka salah memanfaatkan dengan mengubah dari rumah doa menjadi pasar. Tentu sebagai orang yang diutus oleh Bapak, Yesus sangat prihatin, sangat kecewa, merasa tersakiti dan dilukai. Dan itulah yang membuat Yesus menangis. Dan rasanya memang kalau kita tidak mampu menahan rasa sakit, rasa kecewa, rasa terluka, maka menangis adalah pilihan terbaik. Dan rasanya memilih untuk menangis karena dilukai, disakiti dan dikecewakan jauh lebih baik daripada melarikan diri, mengkambing hitamkan orang, atau juga membabi buta untuk merespon. Dalam hidup, kadang kita menemukan orang yang merasa kecewa, merespon dengan membabi buta, sampai tidak mengontrol diri. Tapi ternyata itu adalah cara untuk menjebak diri, masuk dalam persoalan yang lebih berat. Yesus tahu bahwa cara untuk mengungkapkan kekecewaan adalah menangis. Walaupun ia Tuhan, ia menangis. Tapi juga ia paham bahwa menangis bukanlah cara terakhir untuk mencari solusi. Karena yang lebih penting adalah action. Apa yang harus dilakukan setelah menangis. Yesus lalu pergi memasuki kota Yerusalem dan dia melakukan sebuah tindakan yang berani. Berani dibenci dan tidak disukai. Yang penting, citra rumah Bapak dipulihkan sebagai tempat doa. Mungkin dengan ini juga kita bisa paham ketika dalam perhentian ke-8 Jalan Salib, Yesus malah menasihati wanita-wanita yang menangis. Dengan mengatakan, janganlah kamu menangisi aku tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Karena air mata itu tidak ada artinya kalau kemudian mereka tidak melakukan sesuatu untuk perubahan. Maka yang paling penting dari tangisan adalah bukan air mata yang jatuh. Tanpa berarti. Tetapi setelah menjatuhkan air mata, kita harus jatuhkan sikap untuk membuat pilihan. Berani menghadapi kenyataan. Dalam hidup kita sering menjumpai situasi dan kondisi di mana kita merasa prihatin dengan nasib orang-orang tertentu. Dengan kenyataan dan persoalan hidup yang dialami oleh orang-orang yang mungkin dekat dengan kita. Tapi seringkali kita hanya sebatas prihatin. Kita tidak mengambil action untuk melakukan apa untuk membuat perubahan. Banyak yang hanya sekedar prihatin. Aduh kasihan, kasihan. Tapi setelah itu buat apa? Dan inilah yang coba kita belajar dari Yesus. Kita tidak cukup untuk prihatin dengan kondisi sesama. Yang kita lakukan adalah berani mengambil resiko untuk sebuah perubahan. Hal yang mungkin Bapak Ibu yang membuat kita para imam itu merasa kalau melihat ada hal yang memprihatinkan dari sikap umat. Kita harus berani untuk omong dalam kotbah. Walaupun mengandung resiko mungkin tidak disukai dan dibenci. Tapi memang harus. Karena kalau tidak omong, orang tidak akan dicerahkan. Orang tidak akan diberi peringatan. Dan memang tugas kita adalah untuk berbicara menjadi pelita dan garam bagi dunia. Ketika mereka berjalan dalam kegelapan, kita datang dengan firman untuk membawa terang. Ketika hidup mereka terasa hambar, kita datang sebagai garam untuk memberikan kenikmatan. Itulah tugas kita. Tugas para utusan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin juga Bapak Ibu sering menemukan kalau ada para romo yang sangat gerah dan tidak suka umatnya tidak sopan di gereja. Atau banyak ngobrol di gereja. Bukan karena tidak suka dengan Anda. Tapi karena memang dia punya rasa cinta yang besar. Untuk sama-sama menghargai gereja sebagai tempat doa. Bapak Ibu kalau pergi ke kota besar, pasti Anda malu. Kalau melihat pengalaman kita di negara, habis misah rame sekali ngobrol di gereja. Di kota besar, orang habis misah dia lanjut berdoa sambil dia keluar pelan-pelan. Di negara, habis misah rame kayak pasar. Teriak-teriak lagi yang lain. Tapi kalau nanti ditegur, bilangnya ah romo kan tidak suka dengan kita makanya ditegur. Padahal ini karena keprihatinan dan tidak cukup dengan prihatin. Harus berani untuk mengatakan dan resikonya siap tidak disukai. Seperti Yesus. Nanti para susteran Bapak Ibu untuk meneguhkan diri dalam hal seperti ini. Saya juga ada beli buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Dan itu penting. Karena tidak semua hal yang kita lakukan itu disukai oleh orang. Yesus saja hal yang anda lakukan tidak disukai. Jadi ketika Yesus memarahi mereka yang salah memanfaatkan baik Allah. Mereka marah balik Yesus. Memangnya kau punya nenek moyang yang bangun ini baik Allah. Hanya datang mahu merasa memiliki saja. Seperti itulah kita. Kita para suster atau para putusan yang pindah dari peroki ke peroki. Kita bisa masuk di tempat yang gereja yang sudah ada. Pastoran yang sudah ada. Dan ketika kita berani berbicara untuk hal yang benar. Bisa saja ada yang bilang kau juga tidak ikut bangun itu gereja kau omong banyak. Bisa saja. Tapi kita harus tetap komit pada apa yang menjadi tugas kita. Fokus pada apa yang dipercayakan kepada kita. Dan dalam kesempatan lain Yesus bahkan mengatakan bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan daku. Betapa dia sangat mencintai rumah Tuhan sebagai tempat doa. Jadi kata-kata rumahku adalah rumah doa. Mungkin baik untuk mengingatkan kita. Bahwa ketika kita ke gereja kita datang berdoa. Kenapa perlu ke gereja? Dalam kotbah waktu perayaan pemberkatan Basilika Lateran. Sebenarnya hari ini juga peringatan fakultatif pemberkatan Basilika Santo Petrus dan Paulus. Itu saya pernah mengambil status dari seorang teman imam saya. Yang kira-kira berbunyi begini. Rumah itu apa? Rumah adalah tempat yang membuat kita nyaman. Orang yang membuat kita enjoy. Yang dibahasakan dengan at home. Situasi dan kondisi yang membuat kita merasa at home. Dan Yesus tidak punya rumah. Dan rumah Yesus adalah rumah para pemungut cukai. Rumah orang berdosa. Karena dia merasa diterima dan at home di sana. Ya enjoy kalau berada di tengah mereka. Sebaliknya Yesus tidak suka pergi ke rumah kaum Farisi. Ahli Taurat. Seperti dalam kisah ketika dia pergi diundang makan ke rumah Farisi. Malah orang Farisi lagi mencibir dia. Jadi rumah adalah tempat yang membuat kita merasa nyaman. Dan kenapa harus ke gereja untuk berdoa? Bapak Ibu pasti tahu bahwa di rumah Anda sendiri. Anda tidak nyaman untuk berdoa kan? Ada banyak hal yang ada di rumah yang membuat Anda tidak nyaman untuk berdoa. Ketika Anda mau berdoa. Anak-anak mungkin mau main. Mau nonton televisi. Belum lagi ketika Anda mau berdoa. Istri dan anak lagi merebut remote. Untuk mau nonton sinetron. Atau nonton film anak-anak. Jadi memang rumah itu. Susah untuk membuat Anda nyaman untuk berdoa. Itulah kenapa kita perlu ke gereja. Karena di gereja itu tempat yang nyaman untuk berdoa. Syukur kalau kita menjadikan rumah tempat kita tinggal juga sebagai tempat doa. Saya senang dengan beberapa keluarga yang punya tempat doa di rumahnya. Dan memang harus begitu. Kalau kita merasa doa sebagai kekuatan hidup. Maka kita harus menyiapkan ruang doa di rumah. Dan memang untuk apa kita punya rumah bagus kalau tidak ada tempat untuk kita berdoa. Karena doa dalam arti yang paling dalam adalah saat terbaik untuk kita mengisi ruang-ruang kosong di dalam diri dan hidup. Ketika kita menemukan kehampaan dalam diri dan dalam hidup. Maka doa adalah pilihan terbaik untuk mengisi ruang kosong dan kehampaan itu. Anda pasti pernah kecewa. Anda pasti pernah terluka. Anda pernah terus mengalami kejenuhan dalam hidup. Maka ketika Anda kecewa, terluka, jenuh. Apa yang Anda bisa lakukan sebagai sebuah solusi? Saya rasa doa adalah pilihan terbaik. Dan tentang doa ini harus mendarah daging. Dan biasanya semakin sering dan rutin kita berdoa. Semakin kita merasa bahwa tanpa doa hidup itu hampa. Saya merasa tertarik dengan cerita dari Pak Oskar. Ketika kemarin dia mengalami kecelakaan. Lalu dia baru sadar. Tumpen kali itu dia pergi dengan lupa berdoa. Lalu waktu saya mengunjungi, saya bilang inilah akibat dari rajin berdoa. Makin kita rajin berdoa, kita makin merasa bergantung pada doa. Dan sekali kita tidak melakukan, itu akan mengantar kita ke dalam sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi semakin kita berdoa, semakin akan ditantang dengan banyak tantangan hidup. Tetapi apapun tantangan, tetap stay dalam berdoa. Tidak penting kata-kata apa yang kita doakan. Karena yang lebih penting, kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Sambil membiarkan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Doa, itu adalah sesuatu yang mengenakan dan mengasihkan. Kalau kita percaya bahwa itu adalah saat terbaik untuk kita membiarkan Tuhan mengisi ruang-ruang kosong di dalam diri dan hidup kita. Ada hal yang tidak dapat kita selesaikan tanpa berdoa. Dan saya pikir Yesus pernah mengatakan itu pada para muridnya. Ketika ada orang sakit, murid-muridnya berusaha menyembuhkan tapi tidak bisa. Lalu dia tanya, mereka tanya kepada Yesus. Yesus, kenapa jenis ini kami tidak bisa? Yesus bilang apa? Jenis ini hanya bisa diselesaikan dengan doa. Ada banyak persoalan dan perkara hidup yang hanya bisa diselesaikan dengan doa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jangan pernah jenuh dan jemuh untuk berdoa. Mungkin kita merasa tidak mendapat apa-apa waktu kita berdoa. Tapi yang pasti ketika kita berdoa, Tuhan selalu menjaga kita. Karena doa adalah saat terbaik untuk kita menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan selalu berjalan bersama kita, kita selalu berjalan bersama Tuhan. Rumahku adalah rumah doa. Mari kita pakai gereja ini untuk berdoa. Jangan pakai gereja untuk hal lain yang tidak penting. Karena di luar kita punya banyak hidup yang tidak nyaman. Tapi ke gereja, kita mencari kenyamanan. Dan efek yang lain dari ketika kita menjadi seorang pribadi berdoa adalah kita punya persona yang memikat orang. Di bagian akhir Injil, kita mendengar bagaimana ketika orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Mereka tidak mampu karena tidak tahu bagaimana caranya. Oleh karena seluruh rakyat terpikat pada Yesus. Mungkin ini hal menarik untuk kita paham. Bahwa doa membuat kita menjadi pribadi yang bisa memikat Tuhan dan juga bisa memikat sesama. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.